Intro Oke, lihat tuh bajunya si Tita, lusuh banget ya, tasnya juga jelek, beda jauh dengan tas punya aku Iya, memang baju Tita lusuh dan tasnya enggak sebagus punyamu, tapi kita harus memaklumi Tita kan tinggal di pantai asuhan dan enggak punya orang tua yang kaya seperti kamu Iya dong, papaku kan direktur, rumahku besar dan bagus Iya, iya, Anita, kami semua tahu kok Aku juga sering membagikan makanan, mainan, buku-buku dan pakaian untuk anak-anak pantai asuhan termasuk untuk Tita tuh Anita, kalau kita berbagi enggak boleh menyembungkan diri seperti itu Memangnya kamu melakukan semua itu hanya karena ingin dipuji Enggak apa-apa dong, memuji diri sendiri, kan aku sudah berbagi dan memberi pada orang lain Anita, persumah saja kalau kita berbagi kebaikan pada orang lain, tapi tidak tulus Kalau kita berbagi, motivasi kita jangan untuk mencari pujian Terus motivasi kita harus bagaimana? Di pelajaran agama sudah diajarkan loh, kalau kita bisa berbagi kebaikan kepada sesama, itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita Iya deh, si tukang nasihat Adik-adik, jangan ditiru ya perkataan Anita, sikap sombong tidak berkenan bagi Tuhan Paulus berkata kepada Jumat di Korintus supaya tidak mencari pujian manusia Mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 16-18 Dengan demikian kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerahmu Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka Namun siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan Paulus bisa saja menyombongkan dirinya kepada Jumat Korintus Tetapi Paulus tahu bahwa ia tidak mencari pujian manusia Baginya, yang penting adalah ia setia melakukan tugas pekabaran Injil bagi kemuliaan Tuhan Adik-adik, ketika kita punya kesempatan berbagi kebaikan kepada sesama Motivasi kita hendaknya untuk kemuliaan Tuhan Jangan sampai kita melakukan hal baik hanya karena kita ingin dipuji oleh manusia Mari berdoa Bapak di surga, bimbinglah aku Supaya motivasiku melakukan kebaikan adalah untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk dipuji oleh manusia Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton